Jadi gapapah sebenernya, tinggal meniru aja sebenernya, saran saya ATM aja, amati, tiru, modifikasi, bikin karakter kalian sendiri, udah meres, jadi diri sendiri, ya itu baru di konsistenin, baru kalau sudah matang baru konsisten, tips ini bukan hanya teori, biasanya kan anda nonton Kotaro Kreatif kan hanya teori, cara ini SEO, optimasi, metadata, metadata, alogaritma, mungkin anda sudah muak dengan bahasa-bahasa itu, mungkin anda lebih suka eksekusi langsung, mari kita dengarkan penyampaian dari Mipah Zuzu, papi Zuzu, papi Zuzu, oh ini papinya, kalau Mipah Zuzu, mami, papi Zuzu, maminya lagi kuliah, lagi kuliah, lagi sibuk ya, lagi sibuk, oke, jadi gimana sih, Biar matang, konsep konten menurut Mipah Zuzu, biar matang, ini buat teman-teman biar youtuber short ini tidak capek-capek gitu, bang sudah upload 100 video, tapi belum dapet apa-apa gitu ya, setelah dilihat ternyata videonya, arahnya kemana gak jelas, nah itu gimana, proses kreatifnya itu gimana? Kalau dari saya, itu sebenarnya, itu kan tadi sudah cerita ya, ambil ATM dari konten Jina, konten Thailand, konten barat, yang pasangan suami istri, ya itu tamasukan. Film kartun juga bisa ya? Bisa, semuanya bisa. Spongebob, itu kan bisa ditiru ya? Bisa, Spongebob, Doraemon, macem-macem lah, istilahnya yang unik, lucu, itu baru saya bikin, gak sama sebenarnya, kita meniru, terus kita modifikasi. Setelah dimodifikasi, kematangannya itu adalah sebenarnya, kelihatan tapi gak kelihatan, sebenarnya acting itu penting. Satu, acting. Kita kan berperan sendiri ya, acting dan jimik. Gimik, gimiki penting, kan kebanyakan saya juga ada jimik, ada memang acting yang kita komunikasi. Kita berada satu-satu ya, kita acting dulu sebelum gimmik ya, gimmik itu penting banget rasa. Acting dulu, actingnya itu gimana? Mipas Yusyu ini pernah belajar sekolah acting, ikut teater mungkin. Aku ketawa dulu. Atau mungkin bakat alami, sebenarnya. Gimana? Sebenarnya, istri yang memang actingnya bagus itu istri. Bakat ya? Emang bakat dulu anak datar. Datar, oke. Kalau saya pribadi, pure otodidak guys. Untuk kalian yang gak bisa apa-apa, tiru saya. Saya gak bisa apa-apa. Nol. Gak usah pakai teori, silahkan nonton Mipas Yusyu, lihat papi. Nol, belajar dari nol. Gak bisa apa-apa. Tapi kan masih ada imbangan istri ya. Karena mungkin ngikut istri akhirnya. Akhirnya chemistry kan, sering bikin video bareng, belajar, oh kamu kurang gini. Tetap ada, apa ya, field-nya. Tetap ada kesalahan di sana. Karena lawan mainnya juga membantu. Nah, lawan mainnya membantu. Akhirnya, oh belajar, belajar, belajar. Kalau misalnya sendirian nih, dia gak bakat acting, gimana? Ya, akan lebih susah. Ya, tetap. Jangan bikin video yang tentang acting ya. Nah, kalau jimik masih bisa lah dikit-dikit karena postur tubuh yang gemuk. Biasanya saya main jimiknya di perut, karena gemuk. Lebih ke apa yang ada di diri kita ya. Jadi gemuk. Gemuk. Jadi, jangan takut dengan kekurangan kita, karena kekurangan kita itu bisa. Jadi itu adalah rejeki kita. Rejeki keperuntungan kita. Iya, iya, iya. Gimik-gimiknya kayak gitu ya. Jadi dua hal yang harus diperhatikan adalah latihan acting, belajar acting. Yang kedua adalah gimmick. Sebenarnya acting belajarnya ngalir sih kalau saya. Lebih ke, ayo bikin konten apa? Ngalir udah, belajarnya meniru. Meniru. Jadi kan ketika kita nonton video adegan-adegan di Youtube, video-video komedi Youtube, kita tiru kan sudah bisa sebenarnya. Bisa. Ngalir aja. Kita modifikasi aja sebenarnya. Tutorial acting juga banyak di Youtube. Banyak. Bisa dipelajari. Kalau serius ya. Iya. Nah, gimmick itu penting banget ya? Menurut saya penting banget guys. Kebanyakan orang menyepelekan ya. Ini menyepelekan gimmick. Wah apa-apa. Ternyata gimmick itu saya belajari. Di konten Mipa Zuzuzu, beberapa ada bule yang komen. Bule? Bule. Karena di Mipa Zuzuzu gak ada dialog ya. Kalau pakai gimmick kan gak pakai dialog. Iya. Jadi kan orang barat bisa melihat. Konten kita yang menghibur itu bisa melihat. Tman.